Selamat pagi anak-anak yang terkasih, pada kesempatan ini Pak Marsho ingin memberitahukan atau mengajarkan bagaimana cara cepat dalam soal bentuk perkalian pecahan. Saya ulangi, cara cepat bekerja dalam menyelesaikan perkalian pecahan. Pada EBS halaman 2, disitu sudah dikatakan ada bab yang isinya tentang menyederhanakan pecahan. Contoh, 4 per 6, ini bisa kita sederhanakan menjadi 2 per 3. 9 per 12 bisa kita sederhanakan menjadi 3 per 4. Itu sudah ada pada EBS halaman 2. Kemudian, kalau kita menemukan soal perkalian pecahan, maka kita sebaiknya memperkecil angka-angka tersebut. Contoh, 4 per 8 kali 6 per 12 misalnya. Sebagai contoh, misalnya 4 per 8 dikali 6 per 12. Secara teori, ini kan 4 kali 6 per 8 kali 12 ada 96. Ini diperkecil pecahannya. Angka ini kalau diperkecil, terlalu sulit. Terlalu sulit. Maka, sebelum cara itu, kita harus punya strategi, kita harus punya cara yang namanya memperkecil bentuk pecahannya. Ini bisa diperkecil. 4 per 8 kali 6 per 12. 4 dan 12 sama-sama dibagi 4 diperkecil. Ini mendapatkan 1, ini mendapatkan 3. 6 dan 8 sama-sama dibagi 2. Yang 6 ini hasilnya 3. Yang 8 hasilnya 4. Jadi, angka ini sekarang tinggal 1 kali 3 ada berapa? 3 per 4 kali 3, 12. Diperkecil menjadi 1 per 4. Cara ini sangat mudah. Jadi, kalau kalian menemukan pecahan-pecahan semacam itu, prinsipnya, pecahan itu harus disederhanakan, supaya nanti tidak mengalami kesulitan. Kita ambil contoh lagi, misalnya, 8 per 15 kali 9 per 12. Kalau cara-cara yang biasa itu sangat sulit. Nanti memperkecil pecahan. Maka, pecahan ini harus diperkecil. 9 dan 15 sama-sama bisa dibagi 3. Ini hasilnya 3. 15 bagi 3 hasilnya 5. 8 dan 12 bisa diperkecil. Yaitu sama-sama dibagi 4. 8 bagi 4, 2. 12 bagi 4, 3. Angkanya sekarang 2 kali 3 ada 6. Per 5 kali 3, 15. Masih bisa diperkecil menjadi 2 per 5. Jadi, sekali lagi, kalau menemukan perkalian pecahan itu, silakan diperkecil. Itu prinsipnya demikian. Kita ambil contoh agar nanti bisa menjadi lancar. Misalnya, 4 per 21 kali 6 per 8. 4 kali 6 itu 24. 21 per kali 8, maksud saya 168. Diperkecil sulit. Bisa, tapi lama. Maka, teknik kerjanya harus 4 sama 8 diperkecil. Sama-sama dibagi 4 menjadi 1. Ini dapat 2. 6 dan 2, 1. Sama-sama diperkecil. Bisa dibagi 3. 6 bagi 3. 2. 2, 1 bagi 3, 7. Jadi, angkanya sekarang tinggal 1 kali 2. Berapa? 2. Per 7. Kali 2, 14. Sama dengan 1 per 7. Gampang kan? Jadi, sekali lagi jangan lupa. Kalau ada soal perkalian pecahan semacam itu, supaya nanti tidak mempersulit memperkecil pecahan, silakan pecahan itu diperkecil lebih dahulu. Contoh sekali lagi. Sini ya. 3, 3 per 7, kali 9, 1 per 3. Ini caranya, diapakan dulu? Ya, diubah menjadi pecahan dulu. Pecahan biasa dulu, maksud saya. 3 kali 7, 21. Tambah 3, 24. Per 7, kali 9, kali 3, 27. Tambah 1, 28. Per 3. Kalau kita cara biasa sangat sulit, maka caranya, apa? Memperkecil pecahan. 28 dan 7, sama-sama dibagi berapa? 7. Oke, betul. Ini dapat 1, ini 28 dapat 4. 24 dan 3, sama-sama dibagi 3. ini dapat 1, ini dapat 8. Jadi angkanya sekarang, 8 kali 4, berapa? 32. Per 1 kali 1 per 1. Berarti, maaf, hasilnya ya, 32. Gampang ya? Jadi sekali lagi, kalau kalian menemukan pergalian semacam itu, silakan, supaya nanti tidak mempersulit hasil akhirnya, pecahan tersebut harus dibuat menjadi pecahan yang paling kecil. Semoga, cara-cara ini bisa membantu kalian untuk menyelesaikan soal-soal yang hubungannya dengan pergalian pecahan. 60ile yang leh kecil jahil setahil Terima kasih.